Sifat tayammum Yang pertama meniatkan dengan hati Selanjutnya membaca bismillah Kemudian kita menepuk tanah dengan kedua telapak tangan kita Baik itu bentuknya debu, pasir, ataupun kerikil Cukup menepuk sekali Setelah kita menepuk dengan kedua telapak tangan kita Kita meniupnya, membersihkan tangan kita Selanjutnya mengusap kepala Dan punggung telapak tangan bagian kanan Selanjutnya punggung telapak tangan kanan bagian kiri Kita bertayammum ketika kita tidak mendapatkan air Atau kita mendapatkan air akan tetapi dalam kondisi sakit Sehingga ketika bertayammum, ketika menggunakan air Seseorang dapat menjadikan sakitnya lebih parah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!